selamat menikmati mari kita jelaskan mengenai kopi bahwa sudahkah kopi pasti halal untuk mengetahuinya mari kita pelajari kehalalan kopi kopi mungkin siapa yang tidak mengenal minuman yang satu ini ya jelas minuman yang merupakan seduhan dari biji kopi yang telah diproses dari mulai di samrai hingga dihaluskan menjadi bubuk nah dalam hal ini ya di Indonesia ini terdapat dua varian ya kopi yang dikenal oleh masyarakat secara umum yaitu Robusta dan Arabica nah tentunya di produk kami di kopi ajib ini yaitu varian kopi Robusta Lampung nah secara etimonologi ya kopi ini berasal dari bahasa Arab yang bahwasannya kahwah ya yang berarti kekuatan oleh karena itu pada awalnya ya dulu digunakan sebagai makanan berenergi yang tinggi ya dari kata ini ya terus mengalami perubahan hingga di era sekarang ya ingin menjadi kopi ya dalam bahasa Belanda kata ini adalah kemudian diserap dalam bahasa Indonesia nah selanjutnya sebagai yang sebuah minuman ya yang dipopulerkan dalam kalangan masyarakat kopi ini mempunyai banyak varian rasa ya bahkan para barista ya atau para cek kopi juga itu melakukan inovasi ya atau menciptakan cita rasa terbaik yang dimiliki yaitu berbagai inovasi inilah yang membuat status kopi menjadi diragukan apakah kopi ini sendiri berasal dari tumbuhan yang halal ya namun karena ada pengelola yang dilakukan terhadap nya menjadi kopi bisa diragukan kehalalannya maka ya oleh karena itu timbul pertanyaan nih ya dimana dan apa saja ini yang menjadi titik ya kehalalan dari kopi itu sendiri nah bahwa kita ketahui ya Direktur Insekutif Lembaga Pengajian Pangan ya dan obat-obatan dan kosmetik ya atau juga Majelis Ulama Indonesia ya atau juga di singkat LPP UP MUI yaitu Bapak Insinyur Murti Arita Wawi MSI ya menjelaskan bahwa kopi itu sendiri setidaknya ada tiga jenis kopi saat ini yaitu kopi murni kopi sakset dan kopi di kafe-kafe nah yang pertama adalah kopi murni ya nah terutama nih kopi ancip ya ini termasuk 100% ya bahan kopi murni ya berasal dari biji kopi yang disangrai secara tradisional hingga dihaluskan tanpa ada tambahan bahan apapun ya sehingga tentunya membuat harga ini menjadi mahal atau juga status kehalalannya pada kopi ini terletak pada proses sangrai ya kemudian yang kedua adalah kopi bubuk ya yang mana salah satu kopi dalam bentuk sakset kopi yang sudah dicampur ya dalam bahan utama lainnya seperti gula susu maupun krimer ya selain itu juga kopi siap seduh terus yang ketiga ya adalah kopi yang ditawarkan di kafe-kafe ya secara bahan kopi yang ada di kafe semakin banyak ya sehingga titik yang menjadi kompleks dalam jenis kopi ya espresso kopi gelap atau yang lebih lain ya kopi latte cappuccino ya atau lebih rumit lagi espresso karena memakai bahan lain ya selain susu yang lainnya kemudian bahan tambahan ini yang perlu diperhatikan kehalalannya nah bukan berarti ya kopi di kafe ini tidak halal jadi halal ya tapi kita harus kritis ya dalam menghimbau ya dan memperhatikan bahan-bahan yang dipakai pada kopi ya jadi jangan sampai kita penuhkan kopi kita gak tahu bahwa bahan tersebut apakah halal atau tidak sampai jumpa Terima kasih.